Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro Semoga sehat selalu dan di limpahkan rezekinya Sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah Amin ya robbal alamin Dan di video kali ini saya akan perlihatkan untuk PCX 160 Tipe CBS warna matte blue Gimana untuk warna matte blue itu sendiri Jarang sekali datangnya dibandingkan dengan warna merah Ataupun warna putih dan warna hitam Jadi untuk warna matte blue baik di tipe CBS Ataupun di tipe ABS itu lebih lama Nah untuk harganya itu sendiri Khususnya buat teman-teman yang di Pelat G, pelat H, pelat K dan juga pelat AD Jawa Tengah PCX 160 versi CBS matte blue ini Di harga Rp 32.870.000 Terima kasih telah menonton! Nah ini dia untuk pilihan warna biru Tipe CBS 2023 Warna birunya biru doff Kenapa dikasih nama atau disebut dengan PCX 160 versi CBS Karena PCX juga sudah menggunakan kombi brake system Atau saat kita tarik handle rem bagian belakang Atau saat ini ditarik seperti ini Maka rem di bagian depan dan belakang ini akan mengerem secara bersamaan Namun jangan salah mekanisme CBS pada PCX 160 ini Berbeda sekali dengan Vario 160 Vario 125, Honda Beat, Genio, Scooby itu berbeda Kalau PCX ini menggunakan Selang yang modelnya diparalel Sehingga ketika handle rem di belakang ini ditarik Maka piston disini ada piston yang akan terdorong Nah teman-teman bisa lihat disini Model selangnya itu ada dua ya Untuk selang minyak remnya Yang satu terkoneksi ke bagian handle rem depan Yang satu terkoneksi ke handle rem bagian belakang Sehingga di bagian tengah Di dalamnya itu ada sistem paralel Nah disana tuh Ada kayak sistem paralel seperti itu Sehingga sistem CBSnya itu Tidak sama dengan Vario 160 Ataupun Vario 125, Bit, Genio, dan juga Scooby Kalau Honda Beat itu yang tadi saya sebutkan itu Menggunakan kawat penghubung antara handle rem belakang Dengan handle rem di bagian depan Tapi kalau PCX ini tidak Tapi modelnya selangnya di bagian depannya itu Menggunakan selang di paralel Antara handle rem belakang dengan handle rem di bagian depannya Kita lihat dulu untuk detail warna birunya Untuk warna birunya disini ya Dari bagian depan dulu nih Nah disini untuk warna biru Warna biru pada bagian depan Tapi ini ada visor yang gelap Dan ada dudukan plat nomor di bagian tengahnya Di bawahnya ada tulisan Honda Kemudian lampunya juga sudah menggunakan Lampu LED tentunya Di bagian DRL Ataupun di bagian lampu utama atau headlampnya Dan ini hajatnya juga menyala Kemudian di bagian spark work juga menggunakan warna biru ya Birunya biru doff Terlihat untuk beberapa lekukan di bagian spark worknya Dan disini juga terlihat nih Beberapa model lekukan-lekukannya Kita lihat juga ke bagian samping sebelumnya disini Bawahnya ini ada yang modelnya tersambung ya Putus kayak gitu Jadi gak menjadi satu bagian Kemudian disini untuk yang bagian sampingnya Untuk di bagian sampingnya bisa kita lihat Nah ini untuk lekukan di bagian samping juga Terputus pada bagian tengahnya Tapi kalau bagian tengahnya Ini ada warna hitam yang hitamnya menggunakan Bahan plastik kasar bukan warna hitam yang doff Seperti ini ya Jadi pakai bahan plastik kasar Tapi untuk di bagian yang ada tutup tankinya Ini ada motifnya Kang Jadi berbeda Kalau ini gak ada motifnya Kalau ini ada motifnya Untuk kapasitas tankinya itu sendiri disini 8,1 liter Nah untuk warna biru juga ada di bagian depan sini Kang Nah warnanya biru ya Nah untuk di bagian panel meternya Seperti kita ketahui PCX sudah menggunakan yang model digital Dan untuk fiturnya lumayan lengkap Tetapi di PCX ini Entah kenapa tidak dikasih Untuk voltase akinya ya Bahkan di Vario 125 itu ada voltase akinya Tapi kalau di PCX ini gak ada voltase akinya Kang Jadi kita gak bisa tahu Hanya ada indikator aki ketika ngedrop saja nih Kemudian disini ada indikator suhu Indikator engine lampu jauh Nah seperti ini Kemudian indikator keyless Indikator ESS Karena disini versi CBS bukan ABS Jadi gak ada ABS sama gak ada HSTC nya Untuk di bagian panel meternya Kemudian di bagian yang digital ini ada jam Jam digital kecepatan Indikator bahan bakar Terus average ya rata-rata 1 liter berapa kilometer Ada total kilometer Kemudian trip Nah seperti ini Kemudian nanti juga ketika waktunya ganti oli Ini waktunya ganti fun bell dia akan muncul indikator di bagian sini nih Nah untuk modelnya di bagian samping ada warna silver juga Kalau yang sampingnya lagi warna hitam yang berbahan plastik kasar Kita geser lagi ke bagian stangnya Untuk model stangnya dia menggunakan warna chrome telanjang Dan ada aksen-aksen yang menggunakan chrome juga disini ya Ada tulisan atau logo Honda disini kang Kemudian untuk fitur-fitur disini ada lampu jauh dekat Klakson Send Nah kemudian di bagian sebelah kanan ada ESS atau hitting stop system seperti ini Dan ada tombol hazard sama tombol starternya Di bagian sebelah kanan untuk model hand gripnya Serta ada jelunya di bagian stangnya Pada bagian bagasi sebelah kiri disini Ini ada power outlet atau power charger yang versi USB Sehingga teman-teman ketika HP lopet atau ngedrop ini bisa digunakan ya Sangat mudah karena tidak perlu beli adapter lagi Lumayan dalam juga Dan nantinya kalau teman-teman membeli PJ itu sendiri Pastikan mendapatkan 2 remote Ya remote-nya dapat 2 Kemudian dapat 2 IDTEC ini Yang warna putih ini namanya IDTEC Yang teman-teman bisa manfaatkan Untuk menyalakan motor tanpa remote juga bisa Ketika remote-nya rusak semuanya atau hilang semuanya Bisa untuk bikin remote baru ini dengan IDTEC ini Harganya akan lebih murah jika tanpa IDTEC ini Maka ketika teman-teman bikin remote baru Harganya atau biayanya itu akan lebih mahal Kemudian ada 2 emergency key Tentunya dengan yang sudah keyless atau smart key ini Sudah terbukti jauh lebih aman dibandingkan dengan kontak-kontak biasa Atau kontak keris Nah kita geser ke bagian bawahnya dulu Kang Untuk di bagian pijakan kaki sini ya Ada yang model lurus Ada yang model nanti buat selonjoran kayak gitu ya Yang ini di bawah ini lebih lebar atau lebih panjang Kalau yang ini yang buat kita selonjoran itu tidak begitu panjang Kemudian paduanya ada warna hitam yang berban plastik kasar Dan di bawah ini ada warna hitam yang hitamnya hitam doff Kang Jadi paduanya biru ini yang tipe CBS ada warna hitam doff di bagian bawah Dan disini ada lubang yang mana lubang ini disini itu tempat untuk air cadangan radiator Sehingga teman-teman bisa ngontrol untuk lower upper daripada air cadangan radiator Kalau mau ngisi ulang tinggal buka aja nih karetnya atau karpetnya Nanti disitu sudah terlihat untuk posisi air cadangan radiatornya Untuk model footstepnya seperti ini Kang Bisa dilipat dan ketika dilipat dia akan menyelesaikan dengan bodinya Untuk bagian belakang disini polos-polos aja modelnya Dan ini untuk lekukannya warnanya biru doff juga Ada tulisannya PJX 160 menggunakan yang warna krum Tapi di bagian tengah sini ada warna hitamnya Nah untuk di bagian behel juga pakai warna biru doff ya Tapi di bawahnya ini ada warna yang hitam Nah ini yang kayak besinya ketika buat pegangan Sehingga aman kuat nih Sehingga walaupun di bagian luarnya ini terlihat bodi plastiknya Tetapi di bawahnya itu ada besi yang kuat Kemudian untuk lampu belakang juga sudah menggunakan lampu LED Tapi tidak ada lampu pencahayaan khusus untuk plat nomornya Karena disini sudah dapat cahaya dari bagian atas Ada tulisan Honda ada mata kucingnya Dan ini untuk model sparkboardnya menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar Untuk mesinnya itu sendiri disini 160 cc Kemudian sudah menggunakan pendingin cairan atau radiator Ini posisi radiatornya ada huggernya Untuk model armnya menggunakan warna silver Dan juga pada bagian tengah ada karet pelindung ketika terkena kotoran-kotoran Biar tidak masuk ke bagian throttle bodynya Untuk suspensinya menggunakan suspensi kanan dan kiri ya Ada dua seperti itu dan untuk di bagian belakang pengeremannya juga sudah menggunakan pengereman cakram Dimana kalipernya menggunakan mesin untuk bandnya itu sendiri Disini menggunakan band ERC dengan ukuran 130x70 ring 13 Dan untuk di bagian kenalpotnya Bagian ujungnya menggunakan warna silver Ada cover kenalpotnya berbahan plastik kasar berwarna hitam Pada bagian jognya kalau yang versi ABS ini tidak ada paduan warna Dia full menggunakan warna hitam saja Tapi tetap ada motif jahitan di luar modelnya sih Hanya disini kalau yang versi ABS kan ada warna abu-abu ya Tapi kalau ini full warna hitam Untuk yang di belakang ini lebih kasar dibandingkan yang di bagian tengah Jognya lebar Sehingga ketika teman-teman perjalanan jauh Pantat kita akan tertopang secara sempurna Sehingga tidak akan mudah capek seperti itu ya Karena jognya lebar dan juga tebal Kemudian di bagian bagasinya ini berkapasitas yang sangat luas Karena memang decknya modelnya itu bukan deck rata Sehingga untuk bagasinya bisa muat banyak barang Untuk teman-teman ketika suka bawa-bawa barang atau perjalanan jauh Tapi kalau misalkan buat belanja-belanja ke pasar Ini kayaknya memang kurang pas kan Karena deck itu sendiri Kalau buat bawa-bawa barang di bagian depan ini rasanya sayang ya Jadi kayak gampang lecet Perlu teman-teman mungkin tambahkan yang protector ya Pad protector seperti itu di bagian sini Biar bodinya tetap terlindungi ketika buat bawa-bawa barang Selanjutnya kita lihat juga di bagian sebelah kiri Di sini terlihat untuk CVT-nya Ini memang tidak ada engkolan atau selahan Dan modelnya menggunakan warna hitam Nah ini warna hitam bang Kan menggunakan warna silver Kalau yang ABS perasaan menggunakan warna silver ya Jadi sedikit dibedakan pada tampilan di bagian CVT-nya Kemudian pada bagian filter udaranya Di sini menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar Ada tulisannya ISP Plus Kemudian 164 valve Nah ini untuk di bagian sebelah kiri seperti ini Kemudian dari segi sepionnya bisa kita lihat model sepionnya Nah model sepionnya yang seperti ini ya Ini bawaannya dari pabrikan model sepion dari BCX 160 itu sendiri Baik yang versi CBS ataupun yang versi ABS Model sepionnya sama Nah bagaimana menurut teman-teman Untuk warna biru ini secara unitnya itu Lebih jarang turun Lebih lama dibandingkan dengan warna-warna seperti putih Ataupun merah dan juga hitam Oke itu saja untuk informasi kali ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh